satu lagi warung makan babi guling yang wajib kalian datangi guys tempatnya bernama warung babi guling pakonok yang terletak di jalan raya Sibanggede, Badung, Bali nah guys sekarang saya sudah berada di warung babi guling Bapak Pondok yang terletak di jalan raya Sibanggede tepatnya di setelah lampu merah pasar Sibanggede atau di setelah pasar Sengol Tenten nah sekarang ini di belakang saya nih, tuh babi gulingnya tuh, saya lihat yuk, saya buka masker dulu inilah babi guling dari Pakonok warung babi guling Pakonok ini tergolong masih baru, buka sekitar 3 bulan lalu namun babi guling Pakonok ini selalu ramai pembeli tak hanya warga lokal, pembeli juga berasal dari luar Bali seperti dari Jakarta yang kebetulan berlibur ke Pulau Bali seperti pembeli yang satu ini, ketika melihat babi guling dipajang di meja Bapak ini langsung menyemperkan diri, mampir untuk menikmati daging babi bersama anak dan istrinya dari mana Pak? ha? dari mana? dari Jakarta dari Jakarta, sengaja kembali buat nyari babi guling atau buat liburan nih? oh enggak liburan ya sering, ya sering kesini sering-sering makan kesini? baru? baru sekali, apa yang beli bapak susah dari babi guling? ya, pengen nyobain aja pengen nyoba aja? iya, katanya enak katanya enak, ya dalam sehari, tempat ini rutin mengguling babi seberat 80 hingga 88 kg bahkan saat weekend, tempat ini mengguling sebanyak 2 ekor babi sekaligus wow! kata pemilik warung yaitu Bapak Madik Kurma alias Pak Konok babi guling ini habis dalam hitungan jam ini adalah konor dari babi guling Pak Konok nih yaaah oke, saya ketemu Pak Konok di babi guling Pak Lengar saya jadi tahu, makanya saya datang kesini nih guys halo pak, gimana kabar nih pak? apanya? kabarnya gimana? kabarnya ya baik-baik saja, sehat-hat semua ya ini mulai buka sejak kapan nih pak? saya mulai buka tadi jam 7 ya bukanya jam 7 pagi, sampai? sampai habis lah ini udah lama jualan babi guling disini? baru 3 bulan ya? baru 3 bulan ya? baru 3 bulan kurang lebih ya oke, harga nasi disini berapa pak? mulai dari berapa sampai keberapa nih? kalau disini, kalau yang jumuh ya disini ada jumuh ya disini ada jumuhnya 45 ya kalau yang jumuh itu dobal semuanya oh dobal semuanya nasi, daging, dan kulitnya kalau yang pisah biasa itu 30 itu 30? ya, belum minuman ya oh belum minuman kemarin saya lihat pak gulingnya gede banget ya pak pesan itu berapa pak? itu 88 itu kalau sekarang? sekarang ini 80 oh 88 mulai dari 80 sampai 88 tergantung kita bisa milih babinya ya kalau yang lebih kecil jauh lebih bagus ya kita pilih yang lebih kecil sehingga pelangan itu enak gitu ya yang penting kulitnya itu ya kulitnya itu yang garing itu ya kalau yang besar, kalau nggak garing saya nggak milih itu habis dalam sehari pak? ya, Mas Tungkaru Mas Tungkaru ya ya, jam 3 habis lah jam 3 sore? ya, jam 3 oh berarti paling maksimal sampai jam 3 sore ya bukanya ya tergantung sebuah beli ya kalau kemarin bisa jam 2 pelangannya kebanyakan dari mana lho pak? oh tiang? pelangannya bapak kebanyakan dari mana? dari mana ya? dari Gimaranada 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 seluruh kabupaten di Bali ya pak? termasuk orang Jakarta kan makan babi guling plat B, plat B itu semua ya plat L, kayak kemarin plat L banyak yang turun yang ingin mengecepi apa pak motivasi bapak membuka usaha babi guling? untuk menestarikan kuliner Bali mungkin ya pak? ya, itu salah satunya ya salah satunya karena babi guling satu-satunya kan yang ada di Bali kan gitu ya khususnya umat ini selama kan bapak sebelumnya ada basic set? memang sih kita ada background ya untuk jualan triner Bali ya terutama bumbunya ya bumbunya bumbu Bali itu memang saya senang gitu senang sekali dari kecil harga nasi babi guling disini bervariasi untuk nasi babi guling campur dihargai 20 ribu rupiah menu pisah dihargai 35 ribu rupiah sementara untuk kulit babi guling jumbo dihargai 45 ribu rupiah proporsinya dan yang kalian lihat ini adalah ragam pelengkap laut nasi babi guling disini mulai dari babi sisit hingga kulit babi guys dan yang ini adalah proses penyajian nasi babi guling gimana bikin ngiler kan guys hehehe gak usah berlama lagi saya pesan langsung nasi babi guling porsi biasa kira-kira seperti apa cita rasanya langsung saja deh saya review untuk kalian semua oke guys disini saya sudah memesan seporsi nasi babi guling di babi guling pak kono ini porsi yang 20 ribuan ini dapatnya apa aja ini saya perlihatkan ke kalian semua ini ada kerupuk babi seperti ini kemudian ada kulit babi yang pastinya kemudian ada sate juga ini sate nya nih kemudian ada lawar ada paru babi disini parunya dicampur dengan bumbu ya kemudian ada babi sisit yang sudah pasti ini babi sisitnya nih ada lawar juga ini lawarnya nih itu lawarnya oke segini ini harganya 20 ribu rupiah sudah termasuk kuah ini kuahnya tuh oke saya langsung saja nikmati nasi babi guling pak kono ini saya campur kuahnya di nasinya langsung tuh saya siram seperti ini tuh oke saya nyekir aja terus saya pakai sandu aja deh biar gampang nge-review untuk kalian semua nih oke oke selamat makan guys kuah arisnya benar-benar mantap perpaduan bubunya benar-benar terasa sekali ini lawarnya ini lawarnya lawarnya dari daging pepaya kacang panjang dan juga ke paparut benar-benar mantap guys ini saya campur lagi kuahnya tuh sudah tercampur semua tuh tuh babi sisitnya tuh tuh babi sisitnya babi sisit diambil langsung dari babi guling dagingnya fresh bumbunya juga mantap tuh 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 kuahnya benar-benar mantap nih guys bumbunya itu bumbu rempah bahasa Bali yang digunakan benar-benar memberi cita rasa yang luar biasa pada kuah dikut aris ini ini paru babinya paru babi disini direbus semuanya dikasih bubu ada penas manisnya juga ini gorengan babi ini daging yang ada di kuah arisnya nih guys pedesnya berasa banget ada sambal sodonya juga dan ini kulitnya saya tes kriuk dulu benar-benar crispy lemak yang menepel di kulit babi ini menambah sensasi kesehatan dari kulit babi ini sekarang satenya nih guys satenya lumayan besar ya satenya babi gulit satenya tusuk di babi gulit pakono ada cita rasa kacangnya sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sangat recommended nih guys buat kalian pencinta nasi babi guling wajib datang atau mampir ke babi gulit pakono yang terletak di jalan raya Sibang Gede Badumbal Sibang Gede Badumbal kurupuk babi kurupuk babi sudah habis tinggal tulangnya aja nih guys tulang balungnya hidup dulu wah dari sekian menu olahan babi yang terdapat di seporsi nasi babi guling ini yang paling favorit menurut saya adalah satenya tuh guys sati lawar dan juga babi sisitnya itu yang paling favorit satenya itu ada bumbu kacangnya juga ada rasa pedas manisnya juga kemudian di lawarnya itu perpaduan bumbu bakse genep mungkin yang dipergunakan sangat-sangat lezat kemudian babi sisitnya itu juga sangat fresh ditambah dengan bumbu bakse genep yang dipergunakan benar-benar menambah tulisan dari daging babi sisit yang langsung dari babi guling di babi guling pakono jadi recommended buat kalian untuk mendatangi warung babi guling pakono khususnya buat kalian pecintaan nasi babi guling wajib mampir ke sini oke demikian video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video di hingga meditahir buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like dan beri saran saya akan masukkan kalian pada kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya dan see you selamat menikmati